Halo guys, balik lagi dengan gue Ricky di Springer Fanbase Kali ini kita akan unboxing lagi nih dan review ya Ini kebetulan gue lagi ngikutin nih serial gamenya Gue gak main gamenya tapi gue ikutin di Youtube Dan jadi keracunan juga nih guys Ini adalah Call Castice ya dari Star Wars Black Series Dan ini dari video game Star Wars Jedi Fallen Order ya Fallen Order, Hasbro Ini gue beli di IonBSD, di Kid Session Ini lagi diskon 50% ya, setengah harga Jadi netnya 300 ribu, berarti tadi ini 600 ya guys Cuman ini gue demen lagi sih lagi ngikutin serialnya nih di Redbred nih ya Di Youtube channelnya Oke, setis Jadi mungkin banyak yang belum tau ya ini karakter apa sih gitu kan Ini karakter video game ya guys ya Masih dari Star Wars Universe juga nih Oke, kita buka aja nih guys packagingnya ya Kita buka sebentar Ada juga tuh yang apa Tungsunya tuh yang cewek tuh ya Second sister ya Mungkin nanti di Redbred sempatan gue akan ambil juga ya Soalnya lumayan keren juga ya Apa namanya, Clash Sabernya itu Merah gitu ya Ini udah gue buka Ini cukup simpel Kita seperti biasa, kita cium dulu aromanya guys Nggak ada gisimewa sih Biasa aja sih Baunya biasa aja Ini pedangnya Oke guys Kita langsung aja Review gimana sih kerennya si Callcastris ini Si Jedi Termasuk salah satu The Last Jedi juga nih Selain Rey ini Oke guys Kita opening dulu Check this out Oke guys Ini dia figurnya si Callcastris ya Gue baru tau nama lah kamer castris Karena di video gamenya hanya call-call aja manggilnya ya So far so good sih ini Cukup mengwakili video gamenya ya Jadi buat yang belum tau ini Karakter kayak gimana sih Gitu kan Jadi dia ini termasuk Salah satu Jedi ya guys ya Salah satu Jedi yang Bisa dibilang Mungkin Kaum Jedi yang terakhir ya Mirip-mirip si Rey gitu lah ya Jadi Order 66 Itu kan udah Apa namanya Udah menginvasi para Jedi ya Jadi Jedi-Jedi itu ditumpas Diberantas ya Jadi dimusnahkan gitu lah Mirip-mirip Nazi lah ya Dibantai semua gitu ya Dan dia salah satu Salah satu Jedi terakhir yang Ingin membangkitkan kembali Para Jedi Order itu sendiri ya Jadi dia berjuang nih Melawan pasukan imperial ya Untuk membangkitkan lagi Kaum Jedi yang sudah tertindas ya Oke guys Kita lihat detailnya dulu Ini mukanya cukup oke nih Cukup oke sih Walaupun gak dibilang mirip-mirip banget ya Cuma oke lah Dan ini nih Kostumnya Jadi di game itu dia bisa ganti-ganti kostum guys Oke Ini kayak Jadi di awal-awal cerita itu Dia diceritakan nih Dia seorang pekerja Apa sih Scrapyak gitu ya Di jang Pesawat-pesawat Ini ya Galaxy gitu ya Dia kerja di Kayak tukang loak gitu sih Dan ternyata Saya yang berjalan cerita Ternyata dia adalah seorang Jedi ya guys ya Cukup bagus sih Game-nya ya Oke Itu di PS4 Kalau gak salah Dan ini Sorry Lightshabernya ini Cukup unik ya Gagangnya panjang gini Aneh banget Cuma ini kuat sih Kemarin Lightshaber yang look Skywalker gue patah Itu gue lem ya Jadi ini Ini kayaknya kuat sih guys Ini gagangnya Dan Ini dia punya droid juga nih BD1 ya Jadi dia suka neplok disini nih Di pundaknya si Kahlnya nih Kalau lagi bertualang gitu ya Suka neplok disini Gue gak tau disini sih Kayaknya gak bisa neplok sih ya Sayang banget ya Jadi kalau si Si Kahl ini lagi jalan-jalan gitu Dia suka neplok disini Dan dia berguna buat Scan-scan area gitu ya Jadi ada fungsinya Dan ini ada sedikit Artikulasi sih Di kakinya nih Wah keren ya guys BD8 Jadi kayak Kakinya kayak kaki ayam gitu ya Kayak ayam gitu sih Oh droidnya nih Usu juga ini ya R2-D2 nya game ini lah ya Sampai jumpa ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!